Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada Semoga sahabatku senantiasa dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga sahabatku selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Baik sahabatku senang rasanya saya Irvan Maulana Dapat kembali bersuai di ruang dengar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini ya Dalam program Ekonomi Syariah Sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah Di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari Kamis 20 Syawal 1444 di ceria Atau 11 Mei 2023 Masehi Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu Yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya rabbal alamin Dan Irvan menyapa dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Ataupun audio streaming di www.radioko.com Atau di www.radiokoonline.com Atau anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui live streaming di facebook radioko Cireboan Dan Irvan juga menyapa rekan-rekan radioko yang saat ini Dan bertugas di radioko network ya Ada radioko 104,8 FM Kuningan Radioko 92,4 FM Majalengka Radioko 104,7 FM Batam Radioko 1089 AM Bogor Kemudian radioko 88,6 FM Kuburaya Pontianak Radioko 89,6 FM Purbalingga Radioko 87,6 FM Braukal Tim Radioko 106,3 KCG Martapura Dan radioko 93,6 Acah Besar Seperti biasa sahabatku dalam program Ekonomi Syariah ini Kita akan kembali belajar bersama Asadid dari Lembaga Pengembangan Dakwa Al-Bajah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhul Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irvan di studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Kang Irvan Masya Allah berkata Dan para orang tua kami Para pendengar adi hukum Alhamdulillah Baik Ustadz di kesempatan Ekonomi Syariah Kami sepagian ada tema atau materi Apa Ustadz yang akan disampaikan? Kita masih melanjutkan tentang Hibah Tentang Hibah Tentang Hibah Baik Kita langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang gemuliakan guru kita semua Semoga beliau dan keluarga Senantiasa diberikan Kesehatan Umur panjang dalam keadaan sehat Dalam hidungan Allah Diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan Terutama dalam urusan beliau Membimbing umat Islam Untuk dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah S.A.W Amin Yang berada Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Kita Memulai kembali pada bulan Syawal ini Pembacaan Fikih Mu'amalat Atau mungkin Berkaitan dengan ekonomi syariah Semoga dengan kita membaca Bab ini Yaitu tentang Mu'amalat Allah SWT Memberikan kepada kita semua Rizki yang halal Yang barokah Amin Ya Rabbul Alamin Salam dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada keluarga beliau Sahabat beliau Para tabi'in Tabi'in Sampai hari Sampai hari Akhir Dan semoga kita semua Termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin Amin Baik yang Irfan dan juga Para pendengar radio Dimanapun Anda berada Sebelum kita Memulai pembacaan Bab Mu'amalat ini Kita bacakan dulu al-fatihah Untuk para guru-guru kita Semua yang telah melalui kita Para orang tua kita Saudara kita Dan juga Zanafamili Serta Kaum muslimin muslimat Muminin muslimat Abil khusus Musanif Hadal kitab Al-Habib Ahmad bin Umar Asyad siri Wasulihi wa faru'ih Madalimu alimu ajmain Suma ila Arwahi umatil muslimin Al-muslimat Al-muminin Al-muminat An-nallah Yagfirullahum Wa yarahamuhum Yolidirijatul menjanak Fauna bi asrarihim Anwarihim Wa ulumina Fa'adihim Fiddini Waddini Al-akhirah Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan bacaan Al-Fatiha Tadi Allah S.o.T memberikan kepada kita Semua ilmu yang bermanfaat Amin Baik Kita akan melanjutkan Bab hibah Sudah kita baca tentang Definisi hibah Rukun-rukunnya Dan syarat Orang yang memberikan Hibah Sedikit kita review ya Kita mengulang Definisi Hibah yaitu Memberikan sesuatu Dengan sukarela Filhayat Dalam keadaan hidup Kalau memberikan sesuatu sukarela tetapi nanti Setelah mati Maka itu bukan hibah tapi Wasiat Kemudian juga disini Itu menunjukkan Tanpa adanya Tanpa adanya tukar menukar Beda dengan jual beli ya Kalau jual beli itu tamlik tapi Dengan iwat yaitu tukar menukar Tentunya dengan Alat tukar tertentu kita mendapatkan Misalkan air minum tetapi kita Harus memberikan uang atau memberikan Sesuatu barang lain sebagai Penggantinya sebagai Alat tukarnya maka itu Adalah jual beli ya Bukan hibah Kalau hibah itu ya Memberi tetap Tanpa Tanpa ada Dengan sukarela tanpa adanya Imbalan apapun Tanpa imbalan Nah Maka ada Istilah Hibah bisawab Yaitu pemberian Tapi Minta Apa namanya Imbalan tertentu Maka Bisa saja hibah itu Atas imbalan tertentu Tetapi Nanti masuk hukum-hukumnya Kepada hukum Hukum jual beli Jadi tidak Tidak bisa Walaupun namanya hibah Tapi dia minta imbalan Dengan demikian Masuk dalam Jual beli Seperti itu Namanya Dalamnya hibah Bisawab Baik Kemudian Rukun hibah Ada Wahib Yaitu Orang yang memberi Orang yang diberi Dan Barang yang diberikan Serta yang keempat adalah Harus dengan Sihot Dengan Ungkapan Yang Menunjukkan Itu adalah Pemberian Seperti itu Itu namanya Sihot Nah Ada pun syarat-syaratnya Kemarin kita sampai pada Syaratul Wahib Atau Syaratul Wahib Orang yang memberi itu Ada syarat-syaratnya Nah kata tidak semua orang Bisa memberi Nah ini Termasuk juga Nanti Perkaitan dengan Bagaimana pemberian Anak kecil Kemudian Pemberian Apa namanya Istri Kepada Orang lain Menggunakan Harta suaminya Bagaimana juga Pemberian Banyaklah Hal-hal Yang berkaitan dengan Pemberian itu Ada dua Yang pertama adalah Al-Milku Hakikotan Au-Hukman Kepemilikan secara Hakiki Atau secara Apa namanya Secara Hukmi Kalau secara Hakiki Kepemilikan Misalkan Kita memiliki Rumah Uang Benda Apapun Yang sah Untuk dimiliki Maka Dia sah Untuk diberikan Sah untuk diberikan Bahkan Kalau Kalau dalam Apa namanya Hal-hal Yang sifatnya Bukanlah Apa namanya Bukanlah Yang Sifat materi Seperti Hak Hak itu kan Kadang bukan materi Tidak bisa Dilihat Maka Apa namanya Terkadang juga Ada yang Memberikan Haknya Nah Hak ini apakah Dimiliki secara penuh Atau Atau Seperti Apa Contohnya Adalah Orang Yang Tidak Memiliki Tanah Misalkan Di pinggir Jalan Yang Mungkin Itu Milik Umum Atau Milik Pemerintah Nah Dia bisa Berjualan Misalkan Bukan di Trotor Di pinggir Jalan Kadang Ada Sisa Tanah Yang Mana Memang Itu Kadang Apa namanya Diperbolehkan Jualan Di situ Selama Tidak Mengganggu Orang Yang Yang lewat Nah Dia sudah Berjualan Di situ Lama Kemudian Ada Orang Ingin Jualan Juga Di situ Nah Sedangkan Dia Itu kan Tidak Memiliki Tempat Tersebut Yang Secara Hakiki Tapi Dia Secara Apa Namanya Hak Iktisos Dia Berhak Juga Atas Tempat Tersebut Maka Ketika Dia Memberikan Boleh Juga Menghibahkan Tempat Tersebut Untuk Digunakan Untuk Perjualan Orang Lain Untuk Digunakan Perjualan Orang Lain Maka Itu Boleh Dan Itu Haknya Untuk Diberikan Kepada Siapapun Itu Juga Masuk Dalam Pemberian Kemudian Contohnya Lagi Adalah Iktisos Pada Sesuatu Yang Tidak Bisa Dimiliki Contohnya Apa Namanya Orang Memelihara Anjing Kalau dalam Imam Shafi Itu kan Najis Tetapi Itu Kalau Misalkan Dia Anjing Itu Dia Gunakan Untuk Menjaga Kebun Menjaga Hewan Ternak Misalkan Karena Di beberapa Tempat Hewan Ternak Itu Banyak Sekali Kalau Tidak Dibantu Oleh Anjing Itu Repot Termasuk Juga Kebun Juga Kalau Tidak Dijaga Anjing Nanti Banyak Hewan Hewan Liar Yang Memakan Kebun Tersebut Memakan Buah Buah Di Kebun Tersebut Maka Diperlukan Anjing Anjing Ini Tidak Bisa Dimiliki Tapi Ketika Anjing Itu Sudah Dia Gunakan Seperti Itu Maka Namanya Iktisos Dia Berhak Atas Anjing Tersebut Walaupun Tidak Menjadi Milik Tapi Iktisos Maka Kalau Diberikan Untuk Tujuan Yang Sah Seperti Tadi Untuk Menjaga Kebun Untuk Menjaga Ternak Untuk Berburu Berburu Kan Juga Sah Maka Walaupun Itu Tidak Dimiliki Boleh Diberikan Tadi Kan Tadi Saratnya Adalah Termasuk Juga Misalkan Ada Orang Istrinya Dua Atau Lebih Maka Ada Salah Satu Istri Yang Dia Memberikan Haknya Kepada Istri Yang Lain Hak Apa Hak Yaitu Setiap Istri Untuk Ditemani Suaminya Setiap Misalkan Berapa Malam Sekali Jadi Kalau Istrinya Dua Sepekan Dibagi Dua Tiga Hari Tiga Hari Gantian Kemudian Istri Yang Yang Kedua Mengatakan Ya sudah Malam Kamis Besok Saya Hibahkan Kepadamu Jadi Tidak Usah Kesini Boleh Disana Di Apa Namanya Istri Pertama Maka Itu Juga Sahibah Seperti Itu Walaupun Apa Namanya Itu Bukan Kepemilikan Tetapi Dia Memang Punya Hak Bukan Dia Memiliki Suaminya Tapi Suami Menjadi Haknya Pada Malam Tersebut Misalkan Malam Komis Haknya Malam Komis Ini Boleh Saya Hibahkan Misalkan Kalau Memang Kemudian Suaminya Mau Juga Diberikan Kesana Baik Kemudian Saat Yang Berikutnya Adalah Waitelaku Tasorufi Fimalihi Dia Punya Hak Untuk Bertransaksi Bertasoruf Pada Hartanya Tersebut Karena Ada Orang Yang Punya Harta Tapi Hartanya Itu Tidak Bisa Dia Transaksikan Tidak Bisa Dia Jual Tidak Bisa Dia Berikan Karena Apa Karena Sedang Disita Oleh Negara Karena Ada Urusan Tertentu Di antaranya Biasanya Karena Di hutangnya Banyak Muflis Banyak Orang Yang Mengadu Ke Pemerintah Orang Ini hutangnya Banyak Sekali Itu Hartanya Cuman Segitu Maka Tanah Itu Segera Disita Untuk Melunasi Hutang Yang Ada Dan Itu Tidak Cukup Maka Pemerintah Akan Menyita Kemudian Karena Dia Tidak Punya Lagi Hak Untuk Pertasaruf Pada Barang tersebut Setelah Diputuskan Oleh Pemerintah Disita Seperti itu Kemudian Orang Yang Tidak Etelaku Tasaruf Contohnya Anak Kecil Tidak Bisa Etelaku Tasaruf Maka Anak Kecil Itu Kalau Menghibahkan Arus Pengetahuan Walinya Tidak Bisa Anak Kecil Saya Hibahkan Ini Warisan Saya Tanah 10 Hektar Kepada Pondok Dia Tidak Berpikir Karena Anak Kecil Padahal Dia Masih Butuh Biaya Barangkali Kakeknya Tidak Bisa Membiayai Atau Pamannya Tidak Bisa Membiayai Sedangkan Orang Tuh Sudah Pada Meninggal Dan Tanah Tersebut 10 Hektar Itu Menjadi Hak Waris Kalau Dia Memberikan Sejauh Pada Pesantren Bisa Jadi Dia Justru Terlantar Karena Anak Kecil Tidak Bisa Berpikir Maka Disitu Walipun Tidak Bisa Bertasaruf Pada Tanah Tersebut Untuk Diberikan Untuk Tata Untuk Diberikan Kepada Orang Lain Maka Tidak Bisa Seperti Itu Nunggu Anak Kecil Besar Dewasa Kemudian Dia Berpikir Secara Normal Cernih Baru Kalau Dia Memberikan Sah Misalkan Dia Hartanya Cuma 10 Hektar Itu Dia Berikan 9 Hektar Sah Juga 10 Hektar Semuanya Sah Juga Seperti Itu Jadi Kalau Tidak Itulah Kutasaruf Orang Gila Juga Tidak Bisa Menghibahkan Walaupun Hartanya Banyak Orang Kerja Terus Hartanya Banyak Sekali Kemudian Gila Dia Tidak Bisa Tidak 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 Terkait Hal Ini Wahid Kepemilikan Dan Punya Hak Untuk Bertransaksi Maka Kalau Ada Tamu Tamu Itu Ketika Dia Diberi Suguhan Maka Suguhan Tersebut Adalah Diyafah Jadi Yang Disiapkan Disitu Ada Buah Ada Jajan Apa Semua Itu Bukan Diberikan Oleh Yang Punya Rumah Untuk Tamu Dimiliki Saat Itu Bukan Tapi Itu Hanya Namanya Adalah Diyafah Diyafah Itu Suguhan Yang Disiapkan Untuk Dimakan Bukan Untuk Dimiliki Nah Tetapi Kalau Yang Punya Sudah Mengizinkan Ya Silahkan Dibawa Pulang Silahkan Buat Antum Nah Maka Itu Menjadi Milik Karena Sudah Diberikan Jadi Milik Tapi Kalau Masih Disuguhkan Disitu Silahkan Dimakan Maka Itu Disitu Baru Diyafah Jadi Bukan Kepemilikan Maka Kalau Ada Orang Lewat Kemudian Ini Bawa Aja Ini Bawa Aja Nah Dia Bukan Pemiliknya Tapi Dia Menghibahkan Dia Tidak Sah Tidak Boleh Nah Dia Harus Izin Dulu Tidak Yang Punya Karena Dia Tidak Memiliki Barang Tersebut Kecuali Sudah Diberikan Kayak Tadi Boleh Dibawa Pulang Silahkan Dia Dibawa Pulang Dia Ambil Masukin Plastik Misalkan Kemudian Dia Ketemu Orang Perlu Dikasihkan Boleh Karena Sudah Dimiliki Tapi Kalau Tadi Masih Suguhan Itu Masih Hanya Sifatnya Adalah Dia Fah Dipersilahkan Untuk Dimakan Tapi Tidak Untuk Dibawa Tidak Untuk Dibawa Pulang Baik Insyaallah Kita Akan Melanjutkan Pembacaan Syartul Mau Hublahu Orang Yang Dapat Menerima Hibah Itu Seperti Apa Saratnya Insyaallah Setelah Satu ini Baik Terima kasih Menyampaikan Maternya Di sesi Pertama Dan Sahabat Kita Akan Jadak Terlebih dahulu Beberapa Informasi Yang Akan Lewat Berikut Ini Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustid Muhammad C. Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Terima Kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Irfan Informasikan Di Program Ekonomi Syariah Ini Membuka Sesi Tanya-jawab Sahabatku Anda Bisa Bertanya Langsung Kepada Al-Ustid Muhammad Terima Melalui Melalui Lainan Lainan Telepon Ataupun Whatsapp Untuk Anda Yang Ingin Menanyakan Melalui Lainan Whatsapp Anda Bisa Mengirimkan Mulai Dari Sekarang Sahabatku Bisa Mengirimkan Di 081 321 46 1079 Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Melalui Lainan Telepon Anda Bisa Menghubunginya Di 085 284 700 147 Baik Kita Lanjutkan Pembelajaran Menanapun Anda Berada Sampai Rahmat Allah Subhanahu Wa Senang Terserah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Melanjutkan Pembahasan Syarat Orang Yang Menerima Pemberian Syarat 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 Ahli Yatum Mil Kima Yuh Abul Lahu Dia Dapat Memiliki Apa Yang Diberikan Kepadanya Apakah Ada Orang Yang Tidak Dapat Memiliki Yang Tidak Dapat Memiliki Itu Karena Misalkan Dia Masih Belum Jelas Keberadaannya Apakah Nanti Dia Akan Wujud Atau Tidak Wujud Hidup Atau Mati Itu Contohnya Janin Janin Walaupun Kalau Misalkan Nanti Dia Lahir Hidup Itu Berhak Atau Bisa Memiliki Tapi Selama Dia Masih Di Dalam Kandungan Belum Bisa Belum Bisa Laki Laki Diberi Ini Berarti Dia Memilikinya Sejak Lahir Bukan Sejak Di Dalam Kandungan Termasuk Juga Tidak Sah Memberikan Kepada Hewan Karena Hewan Itu Tidak Bisa Memiliki Apa Seperti Yang Kita Ketahui Beberapa Orang Misalkan Di Luar Islam Ada Yang Memberikan Hartanya Untuk Kucing Ada Memberikan Hartanya Untuk Hewan 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 Itu Kalau Diberi Makanan Kemudian Diberi Tempat Yang Layak Apa Itu Silahkan Tetapi Kalau Harta Semuanya Ini Diberikan Kepada Kucing Dan Keturunannya Maka Kucing Tersebut Tidak Bisa Memiliki Walaupun Sudah Diberikan Kepada Kucing Kalau Yang Memberikan Tadi Meninggal Maka Nanti Harta Tersebut Di Waris Juga Oleh Ahli Waris Yang Manusia Walaupun Ini Dia Sayang Sama Kucing Daripada Anaknya Hartanya Itu Separuh Diberikan Kepada Kucing Separuh Hartanya Jumlahnya Berapa Triliun Anaknya Ini Kasian Ketika Orang Punya Afad Tetap Dia Yang Waris Karena Kucing Itu Tidak Bisa Memiliki Tetapi Kalau Misalkan Menyiapkan Tempat Yang Bagus Terserah Karena Ingin Memfasilitasi Kucing Tersebut Silahkan Diberi Makan Makan Yang Enak Misalkan Diberikan Makan Yang Satu Porsinya Misalkan 2 Juta Misalkan Makan Kucing Misalkan Ya Terserah Apa Namanya Silahkan Tetapi Disitu Kalau Kucing Itu Tidak Bisa Memiliki Karena Dia Dia Hewan Tidak Punya Hak Untuk Memiliki Baik Kemudian Syarat Syarat Nah Adapun Barang Yang Diberikan Itu Memiliki Beberapa Syarat Memiliki Beberapa Syarat Pertama Ayakuna Makluman Ayakuna Makluman Berarti Bisa Diketahui Dengan Pasti Kalau Kalau Yang Tidak Bisa Diketahui Dengan Pasti Masih Samar Maka Tidak Sah Misalkan Saya Beri Kamu Apa Namanya Salah Satu Dari Dua Pohon Ini Sudah Begitu Diam Saya Beri Nah Salah Satunya Yang Mana Kan Bingung Yang Menerima Ini Kalau Misalkan Yang Menerima Disuruh Milih Kamu Pilih Salah Satunya Itu Saya Berikan Nah Itu Boleh Saja Nanti Kalau Dia Milih Baru Diberikan Yang Dipilih Tapi Kalau Saya Berikan Kamu Satu Pohon Ini Bingung Yang Yang Nerima Ini Yang Mana Nanti Yang Terima Milih Pohon A Ternyata Dia Maksud Pohon B Yang Terima Milih Pohon B Ternyata Pohon A Karena Tidak Disuruh Milih Hanya Saya Berikan Saja Kalau Sudah Disuruh Milih Yang Nasa Setelah Dipilih Maka Itu Yang Diberikan Sarat Berikutnya Adalah Harus Yang Suci Yang Suci Nah Berarti Disini Karena Kenapa Harus Harus Suci Karena Pemberian Hibah Itu Tamlik Itu Akan Untuk Dimiliki Sedangkan Yang Tidak Suci Tidak Dimiliki Berarti Contohnya Anjing Yang Tidak Tidak Bisa Dimiliki Berarti Itu Hanya Berpindah Ektisos Tidak Berpindah Kepemilikan Karena Memang Tidak Bisa Dimiliki Tapi Kalau Yang Ektisos Tadi Untuk Tempat Dia Berdagang Kemudian Ektisos Tadi Dia Berhak Untuk Dapat Apa Nama Giliran Apa Nama Permalam Suami Itu Itu Memang Diberikan Nanti Ektisos Itu Yang Yang Dimilikinya Tapi Kalau Tidak Suci Berarti Yang Contoh Tadi Anjing Berarti Tidak Tidak Bisa Waiyakuna Muntafa'an Bihi Yang berikutnya Adalah Harus Bermanfaat Harus Bermanfaat Tentunya Adalah Manfaat Yang Syari Yang Sesuai Dengan Syariat Kalau Bermanfaat Tapi Manfaat Tidak Syari Ya Tidak Boleh Syarat Syaratnya Bermanfaat Tapi Syari Waiyakuna Magdurun Alat Aslum Mihi Bisa Untuk Diserah Terimakan Jadi Kalau tidak bisa diserah Terimakan Gimana caranya Misalkan Dia punya Burung Bagus Tapi terbang Tidak tahu kemana Pergi kan Itu burung Saya Saya Hibahkan Kepadamu Ya Tidak Bisa Diserah Terimakan Karena Pergi Tidak tahu Kemana Hilang Sudah Jauh Sudah Ketengah Hutan Misalkan Maka Tidak Bisa Diberikan Kalau Dicari Kemudian Ketemu Tinggal Diulang Lagi Diberikan Seperti itu Karena Tadi Waktu Memberikan Tidak Bisa Diserah Terimakan Karena Sulit Termasuk Juga Misalkan Belum Jadi Miliknya Misalkan Ikan di laut Untuk kamu Sudah Ambil Saja Sendiri Ikan di laut Ya Milik Semua Orang Bebas Kalau Orang Yang Nangkep Baru Dia Miliki Seperti itu Barangnya Harus Milik Orang Yang Memberi Kalau Bukan Milik Orang Yang Memberi Ya Tidak Seatas Dasar Apa Dia Memberi Karena Dia Tidak Memiliki Seperti Tadi Memberikan Ikan Di Laut Ya Itu Kan Bukan Miliknya Itu Masih Bebas Siapapun Yang Menangkap Dia Yang Yang Memilikinya Seperti Itu Kemudian Syarat 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 Untuk Lafat Atau Kata Yang Digunakan Di Dalam Hibah Itu Syarat 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 Ada 13 Kalau Anda Salah Syarat 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 Ada 13 Yang Tidak Boleh Terpotong Tidak Boleh Ini Dan Seterusnya Yang Harus Menunjukkan Perpindahan Kepemilikan Dan Seterusnya Itu Ada 13 Seperti Syarat Seperti Jual Beli Bedanya Kalau Jual Beli Itu Ada Alat Tukarnya Misalkan Saya Jual Ini Dengan Seribu Misalkan Saya Jual Kitab Ini Sepuluh Ribu Maka Ada Menyebutkan Sepuluh Ribu Tapi Kalau Hibah Kan Tidak Ada Saya Berikan Kitab Ini Kepadamu Seperti Itu Suratul Hibati Sekarang Contohnya Hibah Apa Contohnya Hibah Ayakul Azizli Amrin Wahab Tukah Hadal Kitab Saya Berikan Kepadamu Zaid Berkata Kepada Umar Saya Berikan Kepadamu Hadal Kitab Kitab Ini Berarti Menghibahkan Kitab Zaid Menghibahkan Kitab Kepada Umar Mengatakan Wahab Tukah Hadal Kitab Saya Berikan Kitab Ini Kepadamu Kemudian Zaid Menerima Kobil Baik Saya Terima Sah Berarti Kitab Sudah Pindah Kepemilikan Tinggal Diserah Terimakan Seperti Itu Hanya Saja Hibah Itu Kalau Kepada Apa Namanya Kepada Orang Lain Kalau Sudah Diserah Terimakan Tidak Bisa Diminta Lagi Tapi Kalau Belum Diserah Terimakan Bisa Dirujuk Kan Belum Diserah Terimakan Aduh Tidak Jadilah Nah Beda Dengan Kepada Anaknya Sendiri Ahli Waris Kepada Anaknya Sendiri Maka Kalau Orang Tua Berikan Kepada Anak Sudah Diserah Terimakan Itu Masih Bisa Diminta Lagi Itu Tidak Jadi Diminta Lagi Misalkan Orang Tua Ngasih Motor Kepada Anak Maka Boleh Diminta Lagi Selama Motor Itu Belum Beralih Kepemilikan Kalau Sama Anaknya Udah Dijual Ya Sudah Gak Bisa Diminta Lagi Oleh Orang Tua Karena Sudah Dijual Walaupun Nanti Motor Itu Dibeli Lagi Sama Anaknya Itu Tetap Sah Biar Gak Diminta Lagi Sama Orang Tua Saya Saya Jual Ke Temen Saya Kemudian Sudah Ditemannya Dibeli Lagi Maka Gak Bisa Diminta Lagi Oleh Orang Tua Karena Sudah Dijual Seperti Itu Insyaallah Kita Akan Melanjutkan Pembahasan Yang Lagi Tapi Setelah Yang Satu Ini Terima kasih Ustaz Atas Penyampaian Materi Di Sisi Kali Ini Dan Kita Jendak Terlebih Dulu Kemudian Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al Ustaz Muhammad C Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumbar Cirebon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kita Langsung Saja Sahabatku Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad C Baik Terima kasih Irfan Dan Juga Para mendengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Tercurah Kepada Kita Semua Amin Amin Baik Tadi Kita Telah Membaca Menentaskan Tentang Hibah Tentang Hibah Yang mana Hibah Ini Sekarang Menjadi Trend Atau Menjadi Apa Namanya Sebuah Transaksi Yang Diminati Banyak Orang Termasuk Juga Bahkan Bukan Hanya Orang Perorang Bahkan Instansi Kemudian Baik Instansi Negara Ataupun Suasta Ataupun Dari Yang Lainnya Itu Banyak Yang Menggunakan Hibah Ini Bahkan Ada Namanya Dana Hibah Itu Memang Diberikan Secara Cuma-cuma Kepada Orang Yang Memang Akan Menerimanya Ada Hibah Antara Negara Juga Dari Mana Ada Pesawat Hibah Dari Negara Mana Ada Juga Terkadang Pemerintah Memberikan Kepada Orang Perorang Kadang Ada Pernah Juga Kita Sering Dengar Ada Dari Negara Tetangga Misalkan Brunei Darussalam Menghibahkan Dana Sebesar Berapa Triliun Untuk Siapa Bikin Program Apa Jadi Hibah Itu Dia Tidak Punya Embel Apapun Tidak Ada Embalan Apapun Beda Beda Dengan Jual Beli Yang Minta Imbalan Kalau Hibah Tidak Minta Apapun Kemudian Hibah Ini Menjadi Solusi Dari Sebuah Transaksi Yang Terkadang Menjadikan Kesulitan Pengelola Suatu Yayasan Biasanya Atau Lembaga Karena Yayasan Atau Lembaga Itu Ketika Dia Menerima Apa Namanya Pemberian Berupa Wakaf Itu Biasanya Kesulitan Karena Wakaf Ini Kan Pendapat Memang Tidak Bisa Diperjual Belikan Sehingga Repot Kalau Ada Seorang Yang Punya Lahan Di Tengah Kota Kemudian Kecil Ribet Juga Tidak Strategis Untuk Pendidikan Misalkan Maka Kalau Diterima Dalam Bentuk Wakaf Itu Akan Repot Para Pengelola Apa Namanya Pengelola Yayasan Tersebut Sehingga Dari Apa Namanya Pengelola Yayasan Akhirnya Kadang Bingung Juga Ini Mau Difungsikan Apa Kalau Dikunakan Untuk Lombaga Pendidikan Kalau Dikunakan Untuk Usaha Bisa Juga Mungkin Tetapi Kadang Yayasan Ini Belum Bisa Mengelola Usaha Juga Tempat Untuk Belajar Maka Bingung Karena Tempatnya Kecil Kemudian Mungkin Tidak Bisa Diperluas Kemudian Juga Tidak Kurang Strategis Di Keramean Dan Seterusnya Sehingga Kalau Wakaf Itu Repot Maka Solusinya Hibah Itu Sehingga Pengelola Yayasan Ketika Mendapatkan Hibah Tempat Atau Tanah Di Tengah Kota Yang Sangat Apa Namanya Sulit Untuk Difungsikan Maka Hibah Itu Sudah Dimiliki Bisa Ditasorufkan Oleh Yayasan Misalkan Dijual Belikan Dan Seterusnya Yang Intinya Yayasan Itu Bisa Memanfaatkannya Segera Dijual Belikan Kemudian Hasilnya Untuk Membangun Pesantren Misalkan Untuk Memperluas Pesantren Yang Ada Tempat Yang Strategis Yang Lebih Aman Lebih Nyaman Seperti Itu Sehingga Hibah Ini Menjadi Solusi Maka Banyak Masyarakat Yang Kemudian Dikiring Untuk Hibah Daripada Untuk Wakaf Karena Kalau Wakaf Itu Agak Repot Maka Dan Wakaf Itu Sesuai Dengan Yang Disebutkan Wakif Untuk Pendidikan Untuk Masjid Jadi Tidak Bisa Dialih Fungsikan Sesuai Dengan Apa Yang Disebut Oleh Wakif Atau Alashartil Wakif Nah Ada pun Hibah Nah Ini Hibah Menjadi Solusi Sehingga Kalau Bisa Penggalangan Dana pun Penggalangan Dana itu Kalau Bisa Tidak Atas Nama Wakaf Tapi Atas Nama Hibah Jadi Hibah Tanah Misalkan Untuk Penggalangan Dana Hibah Perluasan Pondok Pesantren Misalkan Penggalangan Dana Hibah Untuk Pembebasan Lahan Pondok Pesantren Misalkan Kalau Penggalangan Dana Hibah Makanya Menjadi Milik Hibah Itu Tapi Kalau Nanti Penggalangan Dana Wakaf Tanah Itu Jadinya Repot Maka Perlu Untuk Strategi Semacam Itu Agar Tanah Tersebut Karena Itu Nanti Di bawah Kepemilikan Yayasan Akan Diawasi Oleh Pemerintah Juga Jadi Jangan Takut Kalau Saya Hibah Khawatir Nanti Dimakan Oleh Pengelolanya Misalkan Misalkan Dibah Tanah Misalkan Dijual Uangnya Untuk Beli Mobil Yang Punya Misalkan Yang Punya Yayasan Misalkan Atau Pengelola Yayasan Maka Itu Nanti Akan Diaudit Juga Oleh Pengawas Tidak Seperti Itu Jadi Jangan Khawatir Kalau Itu Pemberian Atas Nama Yayasan Sehingga Memberikannya Kepada Pengelola Atas Nama Yayasan Jangan Atas Nama Pribadi Bisa Jadi Seperti Itu Karena Sudah Diberikan Jadi Nama Pribadi Bebas Tetapi Ketika Diberikan Atas Nama Yayasan Makanya Menjadi Milik Yayasan Walaupun Yayasan Boleh Menjualnya Tetapi Hasil Penjualan Itu Akan Kembali Lagi Kepada Yayasan Untuk Kepentingan Dan Keperluan Yayasan Semacam Itu Jadi Itu Hibah Menjadi Solusi Nah Pembahasan Berikutnya Adalah Lukotoh Nah Lukotoh Ini Hal Yang Sangat Disepelekan Oleh Banyak Orang Bahkan Oleh Fokoh Orang Yang Belajar Fikih Orang Yang Belajar Fikih Pun Terkadang Lukotoh Ini Tidak Diperhatikan Padahal Lukotoh Ini Penting Dan Persinggungan Langsung Dengan Kehidupan Sehari-hari Sering Sering Sekali Kita Mendapati Lukotoh Ini Seperti Apa Hukumnya Lukotoh Bagaimana Kalau Kita Mendapati Lukotoh Apa Yang Harus Kita Lakukan Jika Lukotoh Itu Sesuatu Yang Cepat Rusak Misalkan Kita Menemukan Makanan Atau Kita Menemukan Hewan Hewan Itu Butuh Biaya Harus Kasih Makan Harus Dirawat Dan Seterusnya Atau Yang Ditemukan Itu Bukan Barang Bukan Harta Bukan Benda Tetapi Itu Adalah Orang Misalkan Anak Orang Kalau Orang Sudah Dewasa Gak Bisa Di Lukotoh Atau Lakit Gak Bisa Saya Nemu Ini Anak Tapi Umurnya Sudah Misalkan 20 Tahun Jangan Bisa Yang Namanya Lukotoh Anak Itu Atau Lakit Itu Ya Umurnya Masih Belum Balik Masih Masih Kecil Baru Itu Bisa Disebut Apa Namanya Lakit Nanti Ada Hukumnya Seperti Apa Misalkan Sekarang Banyak Beredar Di Apa Namanya Media Sosial Ditemukan Anak Hilang Sekarang Ada Di Kepolisian Ini Ada Di Kantor Polisi Misalkan Polsek Ada Di Kantor Polisi Polres Misalkan Ada Di Kantor Kepala Desa Kalau Hilang Di Kampung Sekarang Ada Di Kantor Kepala Desa Disitu Barang Siapa Yang Kenal Nah Itu Seperti Apa Hukumnya Kemudian Apakah Anak Itu Dihukumi Sebagai Muslim Atau Tidak Dan Seterusnya Nanti Lukoto Ini Banyak Pembahasannya Termasuk Nanti Lakit Menemukan Anak Seperti Apa Hukumnya Apakah Kita Boleh Memilikinya Apakah Lukoto Tersebut Harus Diambil Apa Tidak Harus Diambil Insya Allah Nanti Kita Akan Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Insya Allah Terima kasih Dan Sahabat Kita Akan Jadak Terlebih Dulu Informasikan Untuk Anda Yang ingin Bertanya Langsung Kepada Allah Anda Bisa Bertanya Melalui Lainan Telepon Dan Lainan SMS Atau WhatsApp Di 085 2847 00 147 Untuk Lainan Telepon Dan Untuk Lainan WhatsApp Di 081 321 461 079 Kita Akan Kembali Setelah Yang Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Jerewan Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Saat Ini Kita Memasuki Sesi Tanya Jauh Sahabat Kuk Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Di 08 13 21 46 10 79 Untuk Klien WhatsApp Dan Untuk Klien Telepon Anda Bisa Menghubungi Di 085 284 7 00 147 Baik Ustaz Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Irfan Langsung Bacakan Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad Ini Pertanyaan Dari WhatsApp Apakah Boleh Menolak Pemberian Hibah Karena Alasan Tertentu Misalnya Karena Lokasi Yang Jauh Sehingga Sulit Untuk Dikembangkan Atau Alasan Lainnya Baik Terima kasih Masya Allah Mungkin Ini Yang Bertanya Adalah Pengelola Lembaga Pendidikan Atau Pengelola IASAN Atau Pengelola Lembaga Tertentu Insya Allah Semoga Allah Mudahkan Kepada Para Pengelola IASAN Dan Lembaga Pendidikan Dan Semoga Allah Berikan Keberkahan Sehingga Kalau itu adalah Lembaga Pendidikan Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Menghasilkan Para Ulama Menghasilkan Orang-orang Yang benar-benar Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Ada Ada Terkait Menolak Hibah Jadi Hibah Itu Sifatnya Pemberian Boleh Diterima Boleh Ditolak Bahkan Kalau itu Pemberian Untuk Pribadi Yang Sifatnya Wajib Seperti Seperti Haji Itu Juga Tidak Wajib Diterima Selamat Hab kita Ya Syafi Itu Kalau Ada Orang Misalkan Ditawari Oleh Misalkan Postnya Atau Tetangganya Saudaranya Kamu Saya Beri Uang Untuk Haji Itu Mau Apa Enggak Itu Tidak Wajib Menerima Walaupun Dia Belum Belum Pernah Berhaji Kalau Dia Menerima Dia Mampu Untuk Berangkat Haji Tetapi Tidak Wajib Karena Ketika Orang Menerima Pemberian Itu Ada Apa Namanya Rasa Bahwa Dia Ngerasa Diberi Ngerasa Berhutang Budi Nah Itu Menjadikan Tidak Wajib Diterima Kalau Diterima Boleh Boleh Ditolak Juga Boleh Tetapi Kalau Menolak Kita Menolak Pemberian Itu Harus Dengan Alasan Yang Yang Logis Yang bisa Diterima Oleh Pemberi Karena Orang Memberi Itu Biasanya Dia Sudah Ikhlas Dengan Harapan Diterima Dia Juga Apa Namanya Harapannya Sangat Besar Sekali Untuk Bisa Bermanfaat Tempat Atau Lokasi Yang Dia Miliki Nah Ketika Ditolak Maka Terkadang Dia Merasa Nggak Enak Dia Merasa Aduh Karena Tempat Saya Kecil Nggak Diterima Misalkan Atau Karena Tempat Saya Nggak Strategis Nggak Diterima Seperti Seperti Itu Maka Kalau Kita Menolak Pun Menolak Dengan Yang Logis Atau Diarahkan Untuk Hal Lain Yang Bermanfaat Yang Sama Bisa Bermanfaat Nah Padahal Kalau Tempat Tersebut Tadi Diterima Hibahnya Walaupun Tidak Strategis Walaupun Tidak Bisa Dikembangkan Maka Ketika Diterima Sebagai Hibah Bisa Dijual Lagi Karena Dia Diterima Sebagai Hibah Jadi Tidak Seperti Wakaf Tadi Kalau Wakaf Itu Ter Batasi Oleh Syarat Yang Mungkin Repot Tapi Kalau Hibah Sudah Diterima Ya Sah Justru Kalau Tempat Sempit Itu Atau Tidak Strategis Bisa Dijual Lagi Untuk Memperluas Tempat Strategis Atau Untuk Membangun Di Tempat Yang Strategis Sehingga Orang Yang Memberipun Tidak Kecewa Tidak Sakit Dia Juga Merasa Bahwa Alhamdulillah Ternyata Ada Manfaatnya Alhamdulillah Walaupun Nanti Setelah Itu Dijual Dan Tidak Dibangun Oleh Yayasan Tadi Yang Diberi Misalkan Kemudian Dibeli Oleh Orang Pengembang Ruko-ruko Misalkan Rumah Toko Misalkan Maka Orang Yang Memberipun Tidak Kecewa Wah Ini Sekarang Jadi Tempat Ruko-ruko Menghasilkan Tidak Kecewa Karena Dia Sudah Mendapatkan Yang Lebih Dari Itu Pahala Dengan Dia Hibahkan Kepada Yayasan Kemudian Yayasan Dijual Dan Hasilnya Adalah Hasil Penjualannya Digunakan Untuk Pengembangan Yayasan Di Tempat Yang Lebih Strategis Jadi Dia Tetap Mendapatkan Pahala Terus Kalau Ini Dibuat Ruko Dulu Misalkan Tidak Diberikan Kepada Yayasan Mungkin Dia Dapat Uang Tiap Hari Misalkan Atau Dapat Uang Tiap Bulan Tetapi Dengan Dihibahkan Kepada Santren Kemudian Dijadikan Bangunan Atau Dijadikan Perluasan Tanah Maka Dia Akan Mendapatkan Kiriman Pahala Dari Semua Santri Yang Belajar Di Semua Ustadz Yang Mengajar Di Dan Terus Mendapatkan Pahala Terus Dan Itulah Akhirnya Tanah Yang Tadi Dia Lihat Menjadi Toko Menjadi Ruko Katanya Menghasilkan Uang Menghasilkan Materi Tapi Ternyata Itu Ketika Dihibahkan Kepada Santren Sudah Berubah Menjadi Keuntungan Akhirat Mungkin Kalau Keuntungan Dari Toko Itu Materi Yang Mungkin Bisa Jadi Akhirat Bisa Tidak Akhirat Belum Tentu Kalau Dia Tadi Buat Toko Laris Kemudian Menjadikan Dia Kaya Raya Belum Ketika Tadi Sudah Disedahkan Memang Sudah Sedekah Dan Sudah Dapatkan Pahala Terus Menerus Seperti Itu Bisa Jadi Juga Kalau Mungkin Setelah Jadi Toko Jadi Ruko Dia Kaya Raya Kemudian Dia Bersedekah Bisa Jadi Tapi Ada Dua Kemungkinan Sedekah Kemungkinan Tidak Sedekah Kemungkinan Jadi Dunia Yang Yang Tidak Baik Kemungkinan Juga Jadilah Ladang Akhirat Tetapi Ada Dua Kemungkinan Tapi Kalau Tadi Sudah Diberikan Dihibahkan Kemudian Diterima Oleh Yayasan Setelah Itu Oleh Yayasan Dikembangkan Kemudian Jadi Pesantren Dan Seterusnya Maka Dia Sudah Menjadikan Tempat Tersebut Sebagai Simpanannya Kelak Di Akhirat Seperti Itu Jadi Kalau Menurut Saya Kenapa Ditolak Karena Sebenarnya Masih Bisa Dimanfaatkan Yang Lainnya Maka Se-yoginya Tidak Ditolak Walaupun Boleh Ditolak Boleh Tadi Saya katakan Boleh Tetapi Itu Kadang Menyakiti Orang Lain Terkadang Orang Yang Memberikan Jadi Kecewa Maka Diterima Saja Karena Sudah Hibah Kalau Dijual Orang Tidak Akan Kecewa Karena Itu Sudah Berkaitan Dengan Akhirat Diberi Edukasi Orang Nanti Setelah Diterima Dijual Kemudian Orang Protes Kok Dijual Kok Akhirnya Jadi Toko Gak Jadi Pondok Gak Jadi Matrasa Misalkan Maka Dikasih Edukasi Dulu Bahwa Sudah Diwakafkan Walaupun Tidak Disini Dibangun Dia Tetap Pahalanya Sama Dia Mendapatkan Pahala Yang Besar Seperti Itu Sehingga Orang Yang Memberi Tidak Kecewa Dan Ketika Dijual Pun Dia Dia Menerima Seperti Itu Karena Pemberiannya Diterima Kemudian Walaupun Dijual Tetap Digunakan Untuk Pondok Pesantren Seperti Itu Jadi Hukumnya Tetap Boleh Kalau Tidak Menerima Menolak Itu Boleh Tapi Sarannya Adalah Diterima Nanti Bisa Difungsikan Yang Lain Atau Bisa Difungsikan Maka Bisa Dijual Untuk Pengembangan Pesantren Yang Ada Kalau Bisa Tanah Dijual Diberikan Tanah Lagi Perluasan Atau Tanah Jual Diberikan Bangunan Diberikan Bangunan Seperti Itu Atau Diberikan Tanah Lagi Boleh Karena Sudah Sudah Hibat Demikian Kurang Lebihnya Jawabannya Wallahualam Biswa Baik Masya Terima kasih Ustaz Atas Jawabannya Semoga Bisa Membantu Jawabannya Untuk Sahabatku Yang Bertanya Dan Sepertinya Kita Sudah Berada Di Pengujung Acara Insya Kita Akan Pertanyaan Yang Ada Di Pertemuan Ekonomi Selanjutnya Sudah Waktunya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Baik Terima kasih Irfan Dan juga Para mendengar Radio Dimana pun Anda Berada Kesimpulan Cari Kajian Hari Ini Adalah Bahwa Hibah Itu Adalah Pemberian Yang Cuma Cuma Yang Tidak Mengharapkan Imbalan Selama Orang Masih Hidup Kemudian Dalam Hibah Itu Harus Ada Yang Memberi Yang Diberi Yang Diberikan Dan Juga Harus Ada Sirot Itu Seperti Orang Transaksi Jual Beli Insyaallah Untuk Lebih Aman Lagi Agar Tidak Ada Gugatan Dan Lain Lain Dari Ahli Waris Maka Hibah Itu Kalau Barangnya Bernilai Besar Seyuk Yanya Tertulis Hitam Di Atas Putih Sihot Itu Walaupun Sihot Sudah Diusapkan Tapi Ucapan Tadi Duangkan Di Dalam Kertas Sama-sama Sepakat Dan Tidak Bisa Dikanggu Gugat Lagi Oleh Ahli Waris Demikian Bisa Sampaikan Semoga Bermanfaat Mari kita Tutup Dengan Doa Keberkahan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Al-Saidina Muhammad Wa al-Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Al-Murham Al-Latu Al-Zibna Al-Sirna Al-Takhlul Al-Wa'af Al-Tubrina Al-Krimna Al-Latu Al-Hinnah Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Berikanlah kepada kami rizki yang halal Yang barokah Ya Allah Yang ketika dimakan oleh keluarga kami Menjadi keluarga sekinah Dan mudah beribadah Dan ketika dimakan oleh putra putri kami Menjadi putra putri yang soleh dan soleha Ya Allah Berikan kepada kami rizki yang halal Yang barokah Yang mana rizki tersebut bisa bermanfaat Untuk masjid Masjid Ta'lim Musola Dan untuk segala Kebaikan yang engkau rizki Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang mengamalkan ilmu Yang sudah kami dapatkan Dengan istiqomah Dengan istiqomah Sehingga kelak meninggal dalam keadaan Husnul khatimah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang yang di akhir hayat kami Mengucapkan kalimat yang agung dan mulia Iaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalamuala ala hadini Wa akul niyadan salihah Wa alaman nabi islamu ala salinu Wa ilah hadirin nabi al-mustawah Muhammadin Sallallahu alaihi wasalam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian yang saya sampaikan Abil banyak kekurangan Kayak mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wa billahi taufiq wal hidayah Wa ridhal inayah Wa alafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Baiklah saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih juga kami ucapkan kepada Radioku yang sudah berilai acara ekonomi syariah Di kesempatan pagi hari ini Ada Radioku 104,8 FM kuningan Radioku 92,4 FM majalengkah Radioku 104,7 FM batam Radioku 189 AM bogor Kemudian ada Radioku 88,0 FM kuburnia pontianak Radioku 89,6 FM purbalingga Radioku 87,6 FM beraukaltim Radioku 106,3 KCG martapura Dan Radioku 93,6 Aceh besar Terima kasih juga untuk sahabat ku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya Insya Allah di kesempatan berikutnya Sahabat ku bisa mendengarkan dan Mendengarkan jawabannya Dan kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau ada kata-kata yang kurang berkenan Baik kita akhiri kebersamaan kita dengan doa ke Fartul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atumili Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati